Khusus tiga kategori honorar ini akan lebih cepat diangkat menjadi P3K. Enam bulan lagi dapat NIP. Keputusan penting telah diumumkan bagi ribuan honorar di tanah air. Berdasarkan informasi dari akun Youtube catatan ASN, sebanyak tiga kategori honorar memiliki kesempatan emas untuk segera diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam waktu dekat. Siapakah saja kahonorar yang akan mendapatkan NIPP 3K6 bulan lagi? Kriteria pertama adalah bagi mereka yang pernah menjadi tenaga honorar kategori 2 dan terdaftar dalam data base badan kepegawaian negara, serta telah mengajukan lamaran di instansi tempat mereka bekerja. Kriteria kedua mencakup tenaga nona ASN yang juga terdaftar di BKN. Sementara kriteria ketiga diperuntukkan bagi tenaga nona ASN yang telah aktif bekerja di instansi pemerintah. Namun, tantangan sebenarnya tidak hanya terletak pada persyaratan tersebut. Para calon P3K juga diharuskan memiliki pengalaman kerja yang relevan sesuai dengan formasi yang mereka lama. Misalnya, minimal 2 tahun untuk formasi jabatan pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Serta minimal 3 tahun bagi jabatan muda aktif bekerja. Pentingnya pengalaman kerja ini disebutkan sebagai syarat mutlak untuk mengikuti seleksi P3K yang akan menggunakan komputer asister test dari BKN. Menariknya, bagi para honorer yang memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas, kesempatan untuk diangkat menjadi P3K bisa terjadi paling lambat pada Desember 2024. Ini tentu menjadi kabar gembira dan motivasi tersendiri bagi mereka yang telah lama menanti kepastian status kepegawaian mereka. Dengan demikian, proses pengangkatan menjadi P3K ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih adil dan merata bagi para tenaga honorer yang telah lama berkontribusi di sektor publik. Demikian informasi singkat yang dapat admin sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.